Jumpa lagi bersama saya Donny, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat walaupun kita masih di tengah pandemi Selalu cuci tangan, jaga jarak dan pakai masker Dan di room perampai kali ini kita akan membahas tentang salah satu fasilitas baru yang ada di kota Maomere Yakni Videotron Kota Maomering merupakan ibu kota Kabupaten Sika Dimana semakin hari semakin berkembang Salah satunya di dunia teknologi dan informasi Pada tahun 2019 lalu, pemerintah mengadakan salah satu media promosi baru dalam dunia periklanan Yaitu Videotron Karena salah satu tujuan beriklan adalah bisa menjangkau lebih banyak orang Maka lokasi Videotron di kota Maomere bisa dibilang sangat strategis Terdapat dua unit yang baru dibangun Yakni di pertigaan lampu merah depan gelora samadol Dan di perempatan Tugumov di Jalan Eltari Videotron merupakan bentuk dari iklan digital dengan visual gambar bergerak Atau digital visual advertising Kelebihan Videotron adalah kemampuan dalam menampilkan gambar bergerak dibanding dengan billboard biasa Sehingga materi iklan anda dapat terlihat lebih menarik dan dapat disesuaikan dengan keinginan anda Nah sekarang bergantung bagaimana kita memanfaatkan dan merawat fasilitas ini Agar bisa digunakan semaksimal mungkin Dan tentunya ada beberapa manfaat lainnya dari Videotron ini Yang pertama sebagai media advertising yang paling efektif dan aktraktif saat ini di tengah-tengah ramainya lalu lintas ibu kota Yang kedua Videotron ini selain sebagai sarana iklan komersil Saat ini juga mulai banyak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah Kantor instansi, kantor swasta seperti bank Pemerintah daerah dapat menggunakan Videotron sebagai alat penyampaian program layanan masyarakat atau public information Yang ketiga sebagai media komunikasi satu arah Sehingga masyarakat dapat mengetahui program pemerintah yang sedang berjalan Kantor-kantor swasta seperti bank dapat menggunakan Videotron sebagai alat penyampaian produk atau jasa Dan yang terakhir Videotron juga sering dimanfaatkan sebagai media promosi pariwisata di kota-kota daerah tujuan wisata Dan saat ini Videotron mulai banyak terpasang di bandara-bandara internasional Terima kasih telah menonton! Itu tadi sedikit liputan tentang Videotron yang ada di kota Momere Tentunya ini bukan hal yang baru Karena teknologi seperti ini sudah ada sejak lama Dan kita sering menjumpanya di kota-kota besar Namun tidak ada salahnya kan kalau kita ikut mendukung apa yang sudah ada di kota kita Dengan begitu, industri kreatif terkhususnya multimedia bisa lebih dimanfaatkan dengan baik Dan mungkin bisa menjadi salah satu jenis usaha baru di kota Momere Nah itu tadi sedikit informasi tentang Videotron yang ada di kota Momere Dan tentunya industri periklanan di Momere terus berkembang Serta mari kita menjaga dan merawat fasilitas ini agar pemanfaatannya lebih maksimal Dan itu saja Rumpur Rampai kali ini Semoga bermanfaat Saya Doni Sampai jumpa di Rumpur Rampai edisi selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di Rumpur Rampai Sampai jumpa di Rumpur Rampai edisi selanjutnya Sampai jumpa di Rampai